Sondir sama Kooperasi saja Karena barangnya kan sudah ada Di satu titik Betul Lebih besar lagi Mbak Apalagi Situasinya Ketika sebenarnya Harga kita itu Mampu untuk Bertarung secara Nasional Tapi karena Petarungnya itu yang masih kurang Mbak kita Kalau cuman Lokalan terus Mungkin Ya ada sih beberapa yang sudah nyampe Luar negeri cuman Mereka itu gak Pure Export Betulan kayak gitu kan Gak mungkin cuman kayak gini Kita nebeng di Temen yang sudah export Export kayak gitu Cuman segalanya kan Gak bisa banyak dan mungkin Seminggu sekali kayak gitu Tapi ketika Kemarin kita Reset market itu Ternyata Harga teman-teman itu Masih Berpeluang besar Untuk bertarung Secara Harga Di skala nasional Itu membuat kita juga Yakin Kalau memang Benar-benar kita bisa Membentuk tim yang Itu nanti Bertarung secara Online Untuk Memasarkan Kita punya keyakinan Itu akan jalan Pak Ini maksudnya Petarung Saingan dari Para penjualkah Atau seperti apa Mas Dini Betul Betul Jadi Kalau kita Berbicara marketing Online kan ada Jutaan juga Di atasnya Tapi kan secara harga Ketika kita melihat Kita Resetnya harga Termurah Misalkan kayak Kripek Singkong Misalkan kayak gitu Ternyata harga kita Kan masih mampu Artinya Ketika Apping kita Dari HPP Ketika kita Ambil dari Produsen Itu untuk Berbagi Sama Para seller itu Masih Masih ada sisa Berarti itu kan mampu Seandainya Dikasih harga Turun satu digit Dengan Harga umum Kayak gitu Maksud saya Nah itu kan Sangat berpeluang Sebetulnya kita Makanya kemarin Kita sepakat Untuk Untuk mencoba Saja Kayak gitu Oke oke Baik Kalau berbicara Soal marketplace Lagi Mas Dini Kemarin ini Sempat ramai Sebenarnya Di social media Ada tagar Ada tagar Katanya Seller Ini Membunuh Seller asing Ini membunuh UMKM Lalu Dari Kawan-kawan Forkom sendiri Yang juga bergelut Ataupun sudah Berkecimpung Di marketplace juga Penjualannya Ini apakah Tidak takut Tersaingi Mas Dini Jadi gini Mbak Memang Dalam beberapa hal Memang itu Bukan isapang jempol Memang kita Benar-benar dibunuh Sama seller asing Tapi Ada satu hal Yang itu Tidak boleh dilupakan Dan kita Tidak boleh Berkecil hati Jadi Seller-seller asing Itu Tidak akan Pernah bisa Bikin produk-produk Kayak produk Lokalan Kayak kita Mungkin Kalau Seperti Kerajinan Atau Seperti Peralatan Yang mungkin Nanti bisa Diproduksi Sekala Pabrian Itu mungkin Kita akan Kalah Karena Secara Baik harga Maupun Mutus Itu memang Sangat bagus Satu contoh Pisau Itu Kalau dari Cina 13 ribu 13 ribu Udah Di Apa namanya Udah Di Penjual Itu Lebih putih Lebih tajam Kayak gitu Gagangnya Juga Lebih Bagus Otomatis Yang Kayak gitu Memang kalah Memang kalah Cuman Kalau Seperti Produksi Jajanan Kayak gini Mereka Tidak akan Bisa Berbuat Seperti itu Terus Lagi Apa namanya Satu contoh Kecilis Saja Ketika Harga Kayak Pengrajin Di Desa Gondang Di Kiping Itu Kenyataannya Memang kalah Sih sama Cina Tapi Kenyataannya Dia juga Tetap Jalan Apa namanya Marketnya Di Di Online Ya Cuman Kita Perlu Sedikit Menyentuh Apa namanya Hati para Pembeli saja Biasanya kita Pakai Display Produk lokal Produk asli UMKM Terus Dikasih bahasa Dengan membeli ini Berarti Anda ikut Menguatkan Perekonomian Sektor bawah Secara nasional Kayak gitu Apa namanya Berusaha Mengambil Hati mereka lah Biar Rasa nasional itu Tetap Ada Jadi ini Bisa diambil kesimpulan Tidak takut Tersaingi Dari Kawan-kawan Yang ada Ataupun Penjual asing Karena Punya ciri sendiri Orang-orang Ataupun penjual Dari Indonesia Ya Betul Oke Siap Harapannya Mas Kedepannya Seperti apa Nanti Di Kawan-kawan Dari UMKM Sendiri Terhadap Marketplace Apakah Harapannya Mas Harapannya Mas Denny Apakah Seperti apa Nantinya Akan Kembali Dikembangkan Lebih baik Lagi Atau Seperti apa Mas Denny Ya Kalau harapan Saya Sama Teman-teman Yang ada Di komunitas Itu Kita Jangan Pernah Merasa Berkecil Hati Untuk Bertarung Secara Market Karena Apapun Yang terjadi Kita Harus Tetap Bersemangat Untuk Bertarung Dengan Apapun Itu Namanya Yang di Atas Yang penting Kita Kompak Untuk Tim Marketer Online Kita Dan Tim Producent Offline Kita Nanti Kita Akan Tetap Jalan Baik Itu Online Maupun Offline Terima kasih Mas Denny Sudah gabung Jadi Nanti Kita Akan Sambungkan Ke Kawan-kawan Ada Mas Donny Nanti Dari UMKM Express Yang Ini Bilangnya Mas Donny Sudah Mengekspor Membantu Kawan-kawan Dari UMKM Di sana Untuk Memperkenalkan Produknya Juga Keluar Negeri Terima kasih Mas Denny Sudah gabung Bersama kita Di Energi Pagi Kali ini Semoga Selalu Sehat Mas Denny Amin Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Mas Denny Kawan Dari Forkomo MKM Sudah gabung Bersama kita Di Energi Pagi Dan Nanti Kita Akan Sambung Ke Mas Donny Kita Sudah hubungi Mas Donny Anur Founder dari KM Express Kawan Pastikan tetap di 96,8 Berkasa FM Nyalakan Energi Maju 32 Tahun Berkasa FM Nyalakan Hai guys Sekarang aku mau ngasih tau Mainan robot-robotan terbaru aku nih Mainan robot-robotan ini bagus banget Jangan kemana-mana ya teman-teman Ya mama Aku kan lagi main jadi youtubers nih Tolong dong sayang Udah mau abis nih somannya Lagi pandemi gini kan kita harus selalu jaga kesehatan Oke ma Siang deh Mau beli apa Apa tadi ya Obat Bukan bukan Vitamin Bisa jadi bisa jadi Herbal Bio Bukan Oh yang alami Yang sudah teruji Tanpa efek samping Yang banyak manfaat untuk kesehatan Oh itu sudah pasti Soman Betul sekali Dek-dek Ini somannya Malah cengar Cengir Pol sehat berkualitas Somanin aja Poltekes Kemenkes Malang Institut Pendidikan Tinggi Fokasi Kesehatan Negeri Milik Kementerian Kesehatan Dengan akreditasi BAN PT B Kampus Trenggalek Di Jalan Dr. Sutomo Nomor 5 Trenggalek Polkesma Memiliki program studi Diploma 3 Keperawatan Satu-satunya Perguruan Tinggi Negeri Di bidang kesehatan Di Kabupaten Trenggalek Pembelajaran dengan Tenaga Profesional Fasilitas Perpustakaan Dan Laboratorium Canggih Berbasis Teknologi Ayo bergabung bersama Program studi Diploma 3 Keperawatan Tenggalek Ingat Jadwal seleksi penerimaan Mahasiswa baru Program reguler Jalur penelusuran Minat dan prestasi Pendaftaran dibuka Mulai tanggal 11 Januari Hingga 1 Maret 2021 Jalur ujian tulis bersama Pendaftaran dibuka Bulan Februari hingga Maret Informasi lebih lanjut www.poltekestripmalang.ac.id Instagram Di epoltekes.malang Polkesma Mencetak tenaga kesehatan Yang beradab Dan berdaya Saing global Ayo ibu-ibu Cepat belanja kain Ke Toko Tekstil Wanjaya Harganya murah Lengkap Dan komplit Toko Tekstil Wanjaya Sedia aneka macam Bahan pakaian Kualitas ekspor Dan import Bermacam-macam Batek Brokat Tile Dan lain-lain Juga melayani pesanan Kain seragam sekolah Kantor Serta baju pengantin Ayo Datang sekarang juga Di Toko Tekstil Wanjaya Jalan Tiponekoro 55 Selatan Bank BRI Tulung Agung Toko Tekstil Wanjaya Terburah Dan berkualitas Idul Fitri Kurang 2 bulan lagi Ayo Segera wujudkan Motor impian Anda Hanya di SMS Motor SMS Motor Di Jalan Pahlawan 29 Tulung Agung Utara Permatan Rumah Sakit Lama 400 meter timur jalan Dan pos dealer SMS Motor Terenggalai Di Jalan Raya Kedung Sigit Karangan Saksikan juga Pameran Virtual Honda Spesial Launching All New PCX Mulai 20 hingga 28 Februari 2021 All New PCX 160 Diskaun cash Hingga 600 ribu Dan 1,3 juta Untuk kredit Plus 1 kali potongan Angsuran Untuk kredit 3 tahun Pembelian metik lainnya Diskaun hingga 900 ribu Dan Khusus Skopi Hingga 25 Februari Mendapatkan 1 potongan Angsuran Untuk kredit 3 tahun Selain itu Untuk pembelian smart Diskaun hingga 1 juta Untuk pembelian kredit Ikuti Pameran Virtual Honda Dan duktikan Langsung datang Ke dealer SMS Motor Nikmati Kemudahan layanan Kami 32 tahun Berkasa FM Nyalakan Energi Maju Tidak 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 Terima kasih. Kalau harus bersaing dengan seller asing, ini Indonesia tidak perlu khawatir karena barangnya saja sudah berbeda ya, kita punya ciri khas sendiri. Seperti itu tadi dikatakan oleh Mas Denny. Sekarang kita sudah tersambung ya dengan Mas Donny Anur, founder dari UKM Express, kawan yang sudah tersambung di saluran telepon. Kita sampaikan Mas Donny terlebih dahulu, selamat pagi Mas Donny, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pagi, bye ya ya. Pagi, apa kabar Mas Donny? Luar biasa, pagi yang cerah. Wah, luar biasa. Cerah Mas di Kediri ya, di Tolong Agung Mendung. Cerah hati saya. Oh gitu. Baik, harus tetap tebarkan energi positif juga tentunya. Mas Donny, berkaitan dengan tema kita ya, baik buruk marketplace untuk UMKM. UMKM nih Mas Donny, sebagai seseorang yang sudah bergelut ya di UKM, seperti itu. Kalau boleh tahu nih, ataupun boleh pilih nih Mas. Mas Donny nih, pilih UMKM ini mau go marketplace atau go internasional nih Mas, baiknya? Kalau pertanyaan itu harus memilih gitu ya. Jadi, kalau kita review di awal sebenarnya bisa memilih dua-duanya. Oke. Jadi, kalau kita ngomong marketplace ya, marketplace itu adalah salah satu hal. Pasti ada plus dan minus gitu ya. Plus dan minus. Artinya tinggal bagaimana kita surfing di atas ombak itu gitu ya. Oke. Marketplace itu kalau untuk pemula, UMKM dan sebagainya sudah sangat dimudahkan. Kenapa? Karena sudah ada pasar yang disiapkan, sudah punya brand yang terkenal, yang ada banyak ikannya di sana, tinggal memancing untuk mencari ikannya gitu kan. Jadi, untuk ketika mau kita memulai untuk berjualan, fine gitu kan. Tetapi, kalau nanti Anda sudah expert, sudah siap di sana, saya nggak menyarankan marketplace. Kenapa? Karena kita nggak bisa jadi seller merdeka. Kenapa? Penjualan dasarnya diatur, mbak. Diatur dengan pihak ketiga. Dan kita harus ngikutin guru yang ada. Nah, kalau kita sudah bisa, sudah punya apa ya, sudah punya pasar sendiri, sudah proyek kita diterima sama masyarakat. Better kita pakai effort yang non-marketplace. Kenapa? Dua-duanya jalan kan juga nggak apa-apa. Dua-duanya jalan kan nggak apa-apa, tetapi ya di sana. Jadi, kelebihannya marketplace itu kalau untuk pemula, lebih enak ya. Pasar sudah terbentuk, sistem sudah ada, nggak perlu modal pun juga bisa. Untuk memulai, oke, fine. Tapi, kalau Anda sudah bisa lebih gede dan mau lebih private atau mau lebih merdeka, saya sarankan bisa berani ada yang berikutnya. Dan UMKM kita, kalau saya sendiri, gerakan saya, belajar nggak apa di marketplace lokal. Nah, karena hashtag di Twitter kemarin untuk membunuh UMKM itu beneran terjadi sebenarnya. Benar. Kenapa? Karena ketika produk kita sudah di marketplace, sudah tahu data penjualannya, dipikirkan sama pihak ketiga itu, mereset dengan mudah untuk satu, pelajian produk kita. Habis itu yang muncul di sana adalah bukan produk kita. Produk UKM iya, tapi UKM negara tetangga, bukan UKM kita. Nah, untuk itu, saya nggak ajar kan, kalau kita melawan seperti itu susah, karena aturan pemerintah kita wino lah, seperti itu gitu ya. Jadi, barang dari sana mudah masuk ke kita, kita mau ngeluarin, susahnya minta ampun gitu kan. Kita nggak bisa equal, harusnya equal. Kalau lu susah, kita juga susah gitu kan. Tapi pemerintah kita nggak seperti itu. Jadi, susah. Jadi, barang kita memang dibunuh sama UMKM yang lain bener gitu. Jadi, makanya untuk meng-contrateg itu, saya ajarkan kalau UMKM yang ikut, kena sama saya, belajar sama saya, mereka saya ajarkan kita kontrobatnya, kita main marketplace nggak apa, tapi bukan marketplace lokal, marketplace internasional. Dan kita juga mereka sendiri menentukan harga produk, margin, keuntungan, dan sebagainya. Seperti itu sih, kalau menurut saya. Oke, seperti itu. Jadi, ini bisa jadi acuan juga untuk kawan-kawan. Kalau masih baru, tidak apa-apa ya, masih pakai marketplace ini, lebih menguntungkan. Tidak apa-apa. Apa ya? Belajar untuk memulai, karena orang-orang kita di era pandemi ini kan, kalau kita ngomong ini adalah pandemi, iya, benar. Tapi kalau ini bergabat, juga bergabat. Kenapa? Karena selama ini nggak aware dengan penjualan online, jadi belajar jualan online. Nah, mereka yang masih mau belajar pemula, boleh menggolak. Terbiasa dulu. Jadi, dipaksa, terpaksa, terbiasa akhirnya. Nanti kalau bisa mereka, sudah. Karena kalau di awal dikasih yang susah-susah, juga mereka nggak akan gerak. Akan jadinya, ah, susah. Nanti kalau di awal sudah dikasih yang mudah, mereka akan bergerak dulu. Nah, kalau sudah, jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Kenapa? Karena di pasar itu sudah bergerak-gerak. Kenapa? Karena produk-produk yang gampang itu bisa diproduksi sama UKM negara-negara yang bilang jadi, dan disebarkan ke sini. Bahkan harganya murah banget, dikirim dari luar negeri. Gila, gitu kan. Aalaupun melakukan ekspor juga. Ekspor sekarang ada salah satu marketplace di lokal kita bermain di sini. Yang memainkan ekspor bukan UKM sendiri, tetapi adalah marketplace. Jadi, barang itu dibeli dengan negara lokal, tapi dijual ke internasional. Yang untuk banyak, siapa? Yang punya marketplace tadi. Kalau saya, saya ajarkan gimana UKM itu, mereka punya produk yang bagus, diajarkan cara jualannya, sampai dengan transaksinya selesai. Pengiriman pun sudah banyak sekarang kita ajarkan. dan kirim satu kilogram pun ekspor nggak ada masalah. Tapi, based on Anda sendiri. Seperti itu. Oke, seperti itu ya. Baik, Mas Doni. Tapi kalau kita berbicara soal marketplace, Mas Doni, ini penting ya, pemberian materi untuk misalkan kawan-kawan yang ada di UMKM, ini juga pastinya penyerapannya, nantinya kalau misalkan diajarkan untuk menggunakan marketplace, seperti itu. Ini kan berbeda-beda. Ada yang lama, ada yang sebentar. Nah, kalau dibebankan sebuah tanggung jawab untuk kawan-kawan UMKM ini pakai marketplace, misal seperti itu, Mas Doni ya. Ini yang paling penting untuk mencerdaskan kawan-kawan dari UMKM, ini seperti apa, Mas Doni? Ya, paling nggak, seperti yang saya bilang tadi, marketplace kalau dari sisi saya, jadi kan tempat ajaran pembelajaran. Kayak universitas lah, kayak sekolah gitu kan. Apa yang perlu disiapkan sana? Anda sudah terbiasa menyiapkan foto produk yang bagus. Anda sudah punya produk, sudah terbiasa menyiapkan deskripsi yang bagus. Anda kan terbiasa bagaimana cara merayu orang kontro online. Bagaimana cara mengupload foto yang ada di toko. Karena di masa itu sudah sangat gampang menyiapkan produknya, habis supportnya sudah selesai di-upload, sudah sayang di sana. Jadi, memang untuk sarana belajar, kalau saya bilang ya, belajar aja dulu di sana. Kenapa kalau nanti sudah terbiasa? Oh, saya sudah biasa nih bikin foto produk yang bagus. Saya sudah biasa bikin deskripsi yang bagus dan sebagainya. Nanti akan ketahuan nih, ada toko di sana. Kalau saya tahu menurut toko saya seperti apa, ketika mereka sudah terbiasa, nanti tinggal dilarikan kemana pun gampang. Itu tadi saya bilang. Jadi marketplace, syukur-syukur nanti ada tambahan. Barang yang laku di sana, dapat belajar, tapi dikasih, saya orang macam ya, belajar dikasih sana. Dari penjualan. Nah, gitu kan lebih enggak. Oke, oke. Seperti itu. Tapi memang iya ya, Mas. Kalau di marketplace seperti itu, misal ada barang-barang dari Indonesia, kemudian dari luar negeri. Ini berbeda ya? Ada cirinya ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Denny tadi, Mas Donny? Oh iya, iya. Pasti. Barang-barang, barang-barang. Tapi gini mbak, salah satu negara itu kan negara-negara ulung untuk target ya. Jadi barang apapun, enggak ada yang susah. Mobil yang brand sekelas, handphone sekelas lagi itu dibikin di sana gitu kan. Jadi kalau hanya untuk produk Indonesia, ya cemen banget mau diproduksi di sana gitu kan. Cuman, mereka nyerangnya pasti based on reset ya. Jadi, dia enggak akan bikin semua produk. Dia akan bikin based on data yang di sana. Ini semisal nih, produk ini paling laku nih, di Tulung Agung. Kota ini menimbulkan kontribusi terbaik. Data yang pegang mereka, bukan kita. Jadi ketika mereka membuat itu, dan ketika ada orang searching, ditampilkan yang di pencarian satu halaman, punya dari mereka sendiri dan sebagainya, kan sudah selesai. Produk kita agak muncul, tapi di belakang. Siapa yang mau mencari berat kita? Mereka yang buat. Karena mereka punya data. Nah, begitu data dibuat, dipelakjian, selesai lah. Matilah kota yang kita. Wah, seperti itu ya. Berarti memang benar ini, bisa jadi kalau marketplace ini bisa membunuh seller ya. Seller AC ini bisa membunuh MKM. Itu sudah kita prediksi dari hal lama ya. Jadi memang, jadi gini, marketplace yang ada di Indonesia ini, entah yang warna hijau, entah yang warna oranje gitu ya. Mereka akan membesarkan komunitas mereka. Jadi nantinya kalau mereka sudah semakin besar dan sebagainya, dan orang-orang kita sudah ketagihan, atau sudah terbiasa dimanjakan, dengan penjualan yang mudah dan gampang di sana, otomatis mereka akan letih, kita bilang kartel gitu ya. Mereka bikin kartel, sudah dua yang hanya butuh nomor satu dan nomor dua. Karena nomor satu dan nomor dua itu sudah dibutuhkan banyak orang, yang lainnya nggak akan kepakai gitu kan. Satu dua ini mereka berkomisi, like, eh, marketplace di kita listing belum bayar, ya. Di luar negeri, marketplace listing produk sudah bayar. Nah, itu nanti pasti akan nyampe ke arah sana. Jadi mereka keuntungannya akan diambil di sana, sama, ketika kita sudah terbiasa berkomisi dengan passenger yang ada, ketika kita diminta bayar, bayar nggak kira-kira? Pasti akan membayar, karena sudah terbiasa. Dan mereka hanya mengumpulkan komunitas seperti itu. Makanya, saya sendiri, saya juga sudah melalui empat fase ya. Jadi fase saya bikin topo sendiri, saya bikin di marketplace, saya bikin social media, sampai saya temukan penjualan gampang Google searching gitu kan. Marketplace ini ada di urutan ranking saya yang paling bawah. Kenapa? Karena, saya nggak bisa merdeka, saya nggak bisa mandiri, saya nggak bisa retargeting untuk customer saya, sehingga saya masih mengikut dengan aturan mereka lakukan. Ya. Jadi kita mengikuti aja dan sebagainya. Lagi dikasih itu sudah bisa, kita sudah itu ya, tapi inginnya lebih yang ada kebebasan dalam dengan menjual, dalam dengan aturan yang ada, dan margin-nya pasti akan lebih tinggi. Di sana kompetitornya banyak banget berdarah-darah, let's say margin seribu pun diambil. Gila aja gitu kan, bisnis dengan marketing masih dilakuin berdarah-darah gitu. Oke, seperti itu ya. Oke. Sejauh ini Mas, kita beralih nih ke kawan-kawan di UKM Express, ini apa nih kegitan terakhirnya? Kemarin katanya dari Surabaya Mas Dunia. Oh ya. Ya, jadi produk teman-teman UKM. Jadi gini, UKM itu ayo, ayo, saya lagi ayo, kalau kan Divi yang sekarang ini memang itu akan mematikan UKM, waktunya kita bergeraknya begini. Kita counterback, oh market-back itu bukan ini market-back lokal ya, di luar Madrid masih banyak marketplace yang bisa kita kerjakan. Ada eBay, ada Etsy, ada jualan juga dan sebagainya. Kalau Anda belum pernah berjualan di market-back lokal, silahkan belajar di market-back lokal, tapi jangan lama-lama. Belajar jangan lama-lama, langsung menghasilkan aja, nanti kalau sudah kita mainkan yang di luar. Kenapa? Yang kita berjualan ke luar itu, margin kita tuh, yang di market-back lokal itu tipis, ya hanya Rp. 1.000, Rp. 2.000, Rp. 5.000, sudah oke gitu kan. Di luar itu bisa banyak. Kenapa? Karena Anda bisa mendapatkan laba dari harga produk, terus ada laba dari harga pengiriman, dan sebagainya. Kenapa? Karena ketika saya kemarin buka kantor di Surabaya Street Hotel untuk UKM itu, bukan sering karena, ternyata produk-produk dari teman-teman, tulung asum, tulung blitar gitu kan, itu produknya sangat-sangat, sangat-sangat bisa kalau kita jual ke luar. Dan sekarang lagi optimasi sama teman-teman, tulung marketing kita, asumsinya akan semakin banyak, nanti UKM kita, salah satu cara melawan kita seperti itu, kalau saya ya. Jadi kalau kita melawan aturan, jadulnya demo nggak akan selesai gitu. Tapi kalau kita dengan bermain, surfing on the way, kita apa ya, kalau kita mau selancar, naikin aja ombaknya gitu kan. Yaudah kita bales, kalau mereka menjajah pasar kita, ya kita bales dong, kita harus keluar negeri bodoh kita. Oke, baik. Seperti itu. BKM bukan hanya naik kelas, tapi sudah naik derajat. Oke. Sekarang sudah tidak naik kelas lagi, naik derajat sudah ya. Oke, baik. Terima kasih. Mas Doni sudah bergabung di Energi Pagi ya. Semoga ini juga bisa jadi suntikan energi positif juga untuk kawan-kawan di luar sana yang mau bangkit gitu ya. Baik. Ya. Oke. Terima kasih Mas Doni sudah gabung. Ya. Sukses selalu. Sukses selalu. Semoga selalu sehat juga Mas Doni dan kawan-kawan di sana. Ini dua yang sama untuk Mbak Yaya. Oke. Assalamualaikum Mas Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mas Doni kawan ya, dari founder UKMA Express. Ini sudah gabung bersama kita di Energi Pagi. Seperti yang dikatakan Mas Doni tadi, kalau mau merdeka, sebenarnya ini, kalau memang kawan-kawan masih mencoba ya, baru ya, baru untuk berbisnis, ataupun mencoba untuk jualan di marketplace, ini tidak apa-apa. Tapi kalau sudah besar, ini kalau mau merdeka, jadi disarankan tidak. Tadi dikatakan seperti itu oleh Mas Doni. Nanti kita akan sambung kawan. Kita akan ngobrol juga ya, bersama dengan Mas Dia, Diaw sedikit pengamat ekonomi dari Tulung Agung. Kawan pastikan tetap di 96,8 Berkasa FM, nyalakan energi maju. 32 Tahun Berkasa FM, nyalakan energi maju. Anda butuh karpet atau kasur? Untuk rumah, kos atau kantor? Toko Bintang Mas Tulung Agung solusinya. Tersedia beragam jenis karpet dan kasur busa berkualitas. Dengan kru yang profesional, kami siap melayani konsultasi, pengiriman, hingga pemasangan di lokasi Anda. Toko Bintang Mas, menjual beragam jenis dan kualitas produk, seperti karpet, permadani dengan berbagai ukuran, sajadah, kasur busa, gabus, bahan-bahan mebel, terpal, perlengkapan gorden, aksesoris, dan lain-lain. Dengan kualitas lokal sampai impor, harga terjangkau. Toko Bintang Mas berdiri sejak tahun 1973. Alamat Jalan K.H. Wahid Dasim, nomor 20 Barat Alun-Alun Tulung Agung. Telepon 0355 33 5000 atau 085 359 33 5000. Percayakan kebutuhan karpet, kasur, dan bahan-bahan mebel Anda hanya kepada Toko Bintang Mas Tulung Agung. Sama lagi. Opa! Anjong aseo! Eh? Halo, Papa mulai. Papa? Acah! Loh, Papa ya lorok? Iya, tulung keroi dong mamaya. Eh, seseh, tapi aku di lorok karu perin. Ya, nengono nganggu fixpe prap buahe. Fixpe prap? Iya, jajal oleh si fixpe prap ning dodo geger karu gulu. Kaya aku karu anak idewe, Viki. Syukur, gejala watuk pileknya mari. Iya, Rale. Gih, mama ayo. Weh, segini, mama ayo oleh si awae nganggu fixpe prap. Saiki, nek keluargane awak dewe kena gejala watuk pilek, nganggu ayo fixpe prap. Tukunin yang warung cedak omah. Rekunin monglima ngeunan. Wah, rasane anget yonek awak. Apa itu? Marahi lego. Ma, mama ayo, sarang ayo, aku tresno awakmu. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut hubungi dokter. Diproduksi oleh PT Daria Faria Laboratoria untuk PNG. Kawan, di Tulungagung ada kafe angkeringan baru loh. Namanya Kafe Angkeringan The Link. Menyediakan aneka makanan, minuman, dan camilan ala kafe. Harganya terjangkau, tempatnya sangat nyaman, dan menyenangkan. Juga banyak spot untuk foto. Sambil menunggu makanan disajikan, pengunjung bisa karaoke juga. Lokasinya di Jalan Kemaun Sarkoro, Talapan, Boyolangu. 700 meter selatan, Unita, Barat Jalan. Yuk, buruan, ajak teman, saudara, dan rekan kerja ke kafe angkeringan The Link. Dan nikmati wisata kulinernya. Motor baru? Bekas. Baru? Bekas. Kok kayak baru? Pasti. Kan belinya di Senaragung Motor Bekas. Banyak pilihan, barangnya berkualitas, harganya kompetitif, bisa kredit, dengan DP sangat ringan. Uy! Hanya di Senaragung Motor Bekas, yang bisa tukar tambah motor Honda baik baru maupun bekas. Dan bisa kredit dengan DP ringan. Proses cepat dengan harga kompetitif. Datang dan buktikan langsung hanya di Senaragung Motor Bekas, Tulung Agung, di Jalan Adi Sucipto No. 3, dekat Jaya Mulia, Timur Jalan. Senaragung Motor Bekas, Tergale, Jalan Soekarno-Hatta, Stadion Kelutang, Timur Jalan. Dan Senaragung Motor Bekas, Kediri, Jalan Rajan Sutoyo, 27 Kediri. Senaragung Motor, Melayani Dengan Tulus. 96,8 berkasa FM nyalakan energi maju. Saya Maulida Amalia, kawan, energi pagi masih jadi teman Anda. Baik, buruk marketplace untuk UMKM juga masih jadi tema kita pagi hari ini. Tadi sudah bergabung bersama kita, ada Mas Deni, ada Mas Doni, namanya mirip. Mas Deni, juga Mas Doni dari Forkom UMKM, sama dari founder UMKM Express. Kediri, kawan. Dan kita sekarang juga sudah tersambung dengan Mas Dia, Diaw Sidiki, pengamat ekonomi dari Tulung Agung. Jadi, kita akan berbincang juga terkait dengan tema kita di pagi hari ini. Selamat pagi, Mas Dia. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Selamat pagi juga, Mbak Maulida Amalia. Masih semangat ya, Mas, walaupun Tulung Agung Mendung. Ini kemarin kalau dikatakan oleh Mas Danar, Bobo Ebel. Iya, benar banget. Mas Dia, terkait dengan topik kita di pagi hari ini, ini baik buruk marketplace untuk UMKM, Mas Dia. Ini sebenarnya apa sih, Mas, yang harus dilakukan dan harus dihindari dari pelaku UMKM ini saat masuk ke marketplace, Mas Dia? Oke, kalau untuk melihatnya, kalau kita melihat sekarang ya, dominasi yang ada di dalam marketplace, dominasi lokal ya, atau pelaku-pelaku lokal yang mendominasi di marketplace, rata-rata ini semuanya adalah pelaku UMKM. Jadi kalau kita boleh ngomong, sekarang pelaku-pelaku UMKM sudah merampah kepada marketplace dan sudah mendominasi. Akan tetapi pertanyaannya, data yang kita dapatkan, seperti yang kemarin kita sesalkan juga, bahwasannya marketplace, nyata marketplace ini kan aksesnya tidak hanya di dalam negeri saja. Karena di luar negeri pun juga bisa ke sini dengan harga yang lebih murah, dengan proses yang lebih gampang, dan sebagainya. Sehingga ini pasti akan mengancam keberlangsungan dari marketplace itu sendiri. Yang kita tahu sendiri, kita di kondisi yang pandemi seperti ini dan sebagainya, orang semua beralih kepada UMKM, UMKM mau bergerak, atau mungkin UMKM mau sedikit mendapatkan pasar, eh ternyata kita dihadapkan dengan pasar yang dimana dia mampu memproduksi dengan produk yang banyak, dengan kualitas yang sama, dan tentunya dengan harga yang lebih rendah, ini merupakan suatu ancaman yang luar biasa kepada diri kita. Maka kalau kita boleh-boleh melihat, bagaimana ini kita melakukan UMKM? Kalau kita hanya merambah pada skala lokal, yang boleh kita ngomong, selama ini UMKM kita kan bernuansa kekhasan daerah, yang olah-olah dan sebagainya, rata-rata kan seperti itu. Oke, kalau kita bermain lokal, ya dengan skop yang lokal seperti ini, tentu konsep tidak begitu-betulnya. Yang lebih banyak itu skala nasional, atau mungkin internasional. Yang mungkin sangat pertama adalah skala nasional. Nah, kalau untuk skala nasional, untuk mengakupodirnya, kita menggunakan marketplace yang ada. Tapi marketplace tadi seperti itu, ternyata dimainkan oleh banyak orang. Oke, kemarin ada terobosan-terobosan terkait dengan UMKM, yaitu bagaimana kita menciptakan lapak UMKM. Atau mungkin kita menciptakan mengakomodir UMKM-UMKM yang ada di Kabupaten, seperti dari Tulung Agung, ya. Tulung Agung sudah memulainya dengan lapak UMKM, untuk mengakomodir lapak-lapak para pedagang UMKM ini untuk beraktualisasi, untuk menjualkan, atau mungkin untuk memasarkan produk-produknya di lapak tersebut. Nah, apakah itu membantu? Oke, membantu. Ya, membantu. Tapi kita juga harus melihat bagaimana pertumbuhannya, bagaimana perkembangannya. Kalau kita melihatnya bahwasannya, kalau pasar UMKM atau produk UMKM hanya dijual di lapak UMKM saja, maka kita akan melihat di mana barang jenis-jenis itu juga ada di lapak yang lain. Jadi, kalau eksistensi lapak UMKM yang ada di sini adalah, bagaimana lapak UMKM ini mampu bersaing dengan market base yang ada, tentunya dengan kualitas yang sama, dengan varian yang sama, dan tentu mampukah bersaing dengan harga yang berbeda. Maka, ketika ada lapak UMKM, harus ada kirikas yang berbeda untuk menaikkan dari itu sendiri. Tapi saya tertarik lagi dengan itu tadi, Pak, dari Mas Doni. Mas Doni bahwa saya memberikan satu gambaran bahwasannya, oke, dengan selama ini, apa sih yang menjadi kendala? Saya mengenal Lisa, yang menjadi kendala kita adalah, kita selama ini mengikuti sistem mereka. Kita ikuti lapak, dengan lapak, dengan sistem yang terakomotir, dengan sistem yang dicertakan oleh orang-orang yang tadi ini mempunyai stakeholder seperti itu, maka kita mau tidak mau mengikuti sistem yang sudah ada. Nah, dengan begitu, ya selamanya kita akan kecolongan, Pak. Mereka tahu, atau tidaklah yang dari Tiongkok pun, atau mungkin dari luar negeri pun, yang tidak pernah tahu kondisi kita, cukup dengan teknologi yang canggih, karena dia punya teknologi, karena dia juga menguasai teknologi dan menguasai sistem penjualannya, dia tahu, dia lihat, oh, tren yang ada itu lakukan seperti ini. Cepatkanlah produk yang sama, dengan varian yang berbeda. Atau mungkin dengan harga yang berbeda. Maka, ya itu sangat mengancam keberlangsungan dari pelaku UMKM yang lalu karena, Pak. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Ada beberapa hal juga yang harus dilakukan oleh kawan-kawan yang menggunakan marketplace ini sendiri. Kemudian, Mas, dia yang sukses, ini kan pakai marketplace ini banyak. Kemudian, yang tidak sukses juga tidak sedikit. Ini kemudian bagaimana, Mas, dia kelompok UMKM ini bisa sukses saat bermain di marketplace? Karena memang kalau kita sadari juga banyak ya tadi yang menggunakan, ataupun kawan-kawan UMKM ini, pengguna marketplace ini kebanyakan kawan-kawan dari UMKM. Kalau kita berbicara yang nasional. Seperti itu, Mas Dia. Baik, yang sukses dan tidak sukses, kalau kita analisa, Pak, lebih tidak lagi. Sukses itu dalam artian, di varian produk apa yang dia tawarkan. Kalau pada UMKM hanya menawarkan produk pada umumnya, maksudnya pada umumnya orang-orang menjual, saya rasa meskipun di Maghuban juga akan sangat sukar untuk menajaknya. Tapi kalau kita amati, yang sukses itu seperti apa sih? Apakah dia itu unik dalam produknya? Apakah dia itu unik dalam harganya? Apakah dia itu unik dalam promonya dan sebagainya? Sehingga dia juga tidak memungkinkan untuk sukses. Kalau kita lihat seperti itu. Tapi seperti ini, Pak. Angkatan besarnya adalah, kalau pada kenyataannya sudah pada memotong rantai distribusi, jadi seperti ini. dari pabrik langsung bisa langkah pengkonsumen akhirnya. Ini kan sangat mengancam banget. Kita saja masih, sistem kita masih menggunakan reseller, masih menggunakan pihak kedua atau pihak ketiga. Tapi kalau sudah ada ancaman dari langsung dari pabrik, ini sangat mengancam berlangsungan kita. Dan kalau kita lihat, yang menjadi faktor utama keberhasilan dari lapak UMKM, atau mungkin jari-jari matkubes yang ada ya, entah itu matkubes hijau, kurur orange, maupun biru, dan sebagainya. Itu saya rasa keugulan harga, Pak. Atau mungkin Mbak Mulda seperti ini ya, Mbak Mulda mau cari barang satu. Pasti referensinya kalau yang tidak orange, ya biru, ya hijau. Nah, pilihannya adalah Mbak Mulda akan menjadikan pada pilihan dengan apa, Mbak? Dengan harga biasanya. Nah, dengan harga yang murah. Selain kualitas. Ya, tentu dengan gini. Oh, kok kebanyakan rekomendasi yang terbaik merek ini ya. Oke, merek ini Mbak Mulda pasti akan searching di tiga atau empat lapak itu kan. Di tiga atau empat lapak itu, Mbak Mulda pasti akan memberikan, atau mungkin memutuskan untuk membeli kepada penawaran yang lebih murah. Jadi, kalau boleh kita tarik kesimpulan, di marketplace sekarang itu sudah pada strategi harga. Jadi, yang survive adalah yang memberikan harga yang menarik, terutama kepada konsumen. Harga menarik ini tidak lain, tidak bukan adalah harga yang sangat bersahabat, cocok dengan kemampuannya. Ya, ini yang harus kita, yang harus kita, kita jadikan PR, dan harus kita kerjakan bersama-sama. Oke, seperti itu ya. Jadi, harus bisa jari lagi. Dan ke depannya, Mas, ini seperti apa? Mungkin, apa ya, saran dan lainnya juga untuk kawan-kawan yang mungkin, kalau tadi seperti yang dikatakan Mas Doni ini, kalau masih pemula, pakainya marketplace tidak apa-apa. Seperti itu. Mungkin banyak juga ini para pemula yang saat ini juga pakai marketplace ini, Mas Dia. Agar tidak, mungkin tidak tersaing atau seperti apa. Silakan, Mas Dia. Oke, bisa dipastikan para pebisnis-pebisnis pemula, ini pasti kalau dia punya barang yang mau dijual, itu pasti saya yakin satu-satu persen larinya pasti ke marketplace. Garang sekali yang kita itu mencoba kepada dari segi offline dan sebagainya, kita itu sangat jarang pasti lari pertama yang dari marketplace. Oke, dan seperti itu, sepertinya seperti ini. Harga sebut sudah menjadi cerminan besar, bahwasannya kita sudah terjumpa pada suatu sistem. Nah, harapan saya ke depan adalah kita jangan, ya jangan, haruslah kita itu bangkit dari saat, harus memulai untuk bangkit dari sistem yang ada. Dengan kata lain, kalau mereka punya sistem sehingga kita ikut kepada mereka, kita harus bangkit dong sehingga kita punya sistem yang memaksa mereka ikut kepada sistem kita. Dengan kata lain, ada banyak sekali stakeholder yang terkait, entah itu pemerintah, entah itu pihak sana, pihak sini, pihak sana, pihak sini, yang mau sepakat untuk menjadikan hal tersebut. Terutama gini, kalau tadi Mas Dori mengurusasikan dosanya, pihak luar raja bisa mencuri varian kodok kita. Dengan kata lain, pihak luar raja bisa tahu kodok kita, dan bisa tahu, dan mampu untuk memberikan penawaran kepada kita semuanya. Buk ya dibalik, Buk ya dibalik, kita curi. Kadang-kadang apa lain, kita lihat dari, oh di luar negeri itu ternyata seperti ini. Dan kita kasih penawaran kepada mereka. Tentu, ini kan merubah sistem, dengan kata lain, benar yang dikatakan Mas Doni, luar ke sini itu gampang sekali. Tapi sini ke luar, itu yang sangat, sangat, sangat sukar sekali. Dengan kata lain, kalau sistemnya sudah, sudah sepakat dan sebagainya, maka, para pelaku ini, harus kita persiapkan untuk keluar, dan tentunya, membebaskan belenggu-belenggu, mohon maaf, birokrasi yang berbelit-belit dan sebagainya, dan prosedur yang berbelit-belit, sehingga, kita bisa eksis. Jangan hanya kita, pasar kita dikuasai orang lain, kita pun juga harus menguasai, pasar, pasar negara orang lain. Ya. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Luar biasa sekali. Ini saatnya ya, satu persatu, semuanya sadar akan hal ini Mas Dia ya. Harus kerjasama bareng-bareng. Baik, terima kasih Mas Dia, sudah gabung di Energi Pagi. Ya, selamat-selamat. Oke, selamat bertemu di, kesempatan selanjutnya Mas Dia, selalu sehat ya, semoga. Amin, amin. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Mas Dia, kawan di Ausidiki, ya, pengawat ekonomi, Tolong Agung, ini tadi sudah bergabung bersama kita, di Energi Pagi. Benar, tadi yang dikatakan Mas Doni, Mas Dia. Karena, selama ini, kalau tadi Mas Dia bilang, kita sudah terjebak oleh sistem. Semoga juga ini bisa diambil ya, baiknya, buruknya, seperti itu. Pasti semua hal ini ada, baik dan buruknya. Begitu juga dengan marketplace ya, apalagi banyak sekali, ini kawan-kawan dari UMKM, yang berkecimpung di sana, seperti itu. Energi Pagi kawan akan terus hadir, menemani Anda, tiap hari Senin sampai dengan Kamis ya, jangan lewatkan di jam 7, sampai dengan jam 9 pagi, tentunya dengan informasi, ataupun dengan tema-tema yang menarik, untuk dibahas, pastikan ada juga tetap, stay tune ya, di 96,8 Berkasa FM, setelah ini, Wano-Wani Berkasa akan terus hadir, menemani Anda, masih ada Moli, tidak Moli.